Nah setelah kita mengenali elemen-elemen apa saja yang ada di dalam sebuah sistem pengukuran menggunakan Moldi Microsounder, maka sekarang kita akan melihat bisakah kita memanfaatkan unsur-unsur dari subsistem tersebut untuk mendeteksi terjadinya galat-galat. Jadi, jika semua unsur-unsur di dalam subsistem ekosuner itu sudah dirangkai, datanya mengalir, offsetnya diukur, maka ada uji prasurvei yang kita harus lakukan. Ada dua uji prasurvei yang penting yang harus dilakukan, yang pertama adalah latency test, dan yang kedua adalah batch test. Latency test ini adalah sebuah uji untuk memeriksa bahwa waktu yang digunakan oleh alat penuntan posisi dan multibam ekosounder kita ini selaras atau sinkron. Dengan demikian tidak ada ketertinggalan waktu. Jadi, latency tidak terlambat. Salah satu atau satu dengan yang lain tidak mendahului atau tertinggal dari yang lain. Yang kedua adalah batch test. Sebagai mana kita ketahui, kita sudah punya sensor-sensor yang mendeteksi amblesan, gulingan, anggukan, ataupun gelengan. Nah, batch test ini dilakukan untuk memastikan bahwa subsistem yang mengkompensasi gerak-gerak putar tadi bekerja dengan benar. Nah, kalau tidak berarti kita juga harus melakukan sesuatu, melakukan tindakan nantinya. Nah, inilah dua uji penting yang harus dilakukan sebelum kita melakukan survei. Latency test. Nah, latency test ini kita lakukan di sebuah kedalaman yang agak melereng seperti ini. Dan kita bernavigasi menggunakan dua kecepatan, yang lambat dan yang cepat. Kita bisa lihat kalau ada latency atau ada ketertinggalan perekaman data posisi, maka kita akan melihat bahwa dasar perairan yang dibentuk dari jalur uji ini nantinya tidak berimpit. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa terjadi latency atau ketertinggalan waktu perekaman. Berikutnya adalah patch test. Ada tiga jenis patch test yang harus dilakukan. Ini salah satu kegiatan sebelum survei. Patch test ini dilakukan untuk mendeteksi apakah alat untuk mengkompensasi gerak putar dari kapal kita ini bekerja dengan benar atau tidak. Ini ada patch test, kemudian roll test, dan yow test. Mari kita lihat satu demi satu. Pitch test, gerak anggukan kapal yang begini. Jadi kalau misalnya terjadi kesalahan pemasangan, sehingga salah olah sensor itu menunduk melihat tidak langsung ke bawah, melainkan miring sedikit ke depan atau sedikit ke belakang karena gerak kapalnya menganggu seperti ini, maka kita akan mengujinya pada dasar perairan yang melereng. Dan kita melakukan layaran dari dua arah yang berbeda. Kita akan melihat kalau ada ketidakberhasilan kompensasi dari sudut anggu ini, kita akan melihat dua dasar perairan yang tingginya tidak sama. Ini patch test. Roll test. Roll test ini kapal cenderung sangat sensitif terhadap gulingan. Untuk itu kita memerlukan dasar perairan yang datar, dan kita akan berlayar dari dua arah yang berlawanan. Kita harus memastikan bahwa dari dua arah kapal yang berlawanan itu, kita mendapatkan dasar perairan yang berimpit, tidak bersilangan begini. Artinya kalau dia bersilangan berarti kompensasi gulingnya tidak bekerja dengan baik. Yang berikutnya adalah yo test atau geleng, uji geleng, atau rimban, heading. Untuk itu kita memerlukan sebuah objek yang kita layari dari sisi lambung kanan dan sisi lambung kiri. Kalau kompensasi arah kita bekerja dengan benar, kita akan melihat kedua objek itu ada di posisi yang sama. Tapi kalau kita melihatnya seperti ini, kalau kita berjalan dari sebelah dalam tanda kutip kiri, kita melihat objek itu lebih ke belakang, tapi begitu kita jalan di sebelah kanannya, kita melihat objek itu lebih ke depan. Rekaman ini menunjukkan bahwa kompensasi dari sudut gelengnya tidak bekerja dengan baik. Nah itulah tadi uji-uji deteksi yang kita harus lakukan sebelum kita melakukan survei, menggunakan peralatan atau sistem yang kita gunakan. Terima kasih telah menonton!